Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 2,33 miliar dolar pada Agustus 2020. Akibat catatan ekspor mencapai 13,07 miliar dolar AS, sedangkan impor hanya mencatatkan 10,74 miliar dolar. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, meskipun mengalami surplus pada Agustus, namun neraca perdagangan saat ini masih lebih rendah dibandingkan Juli 2020 yang surplus 3,26 miliar dolar AS. Meski demikian, masih lebih baik dari Agustus 2019 yang hanya surplus 92,6 juta dolar AS. Padahal ekspor Indonesia pada Agustus 2020 mengalami penurunan 4,62 persen secara month-to-month terhadap Juli 2020 yang mencapai 13,7 miliar dolar AS secara year-on-year dan penurunan lebih dalam hingga 8,36 persen. Makanya juga terus meningkat, kenaikan harga emas dari bulan Juli ke bulan Agustus tahun 2020 itu adalah 6,61 persen Y-on-Y-nya bahkan naik bajam 31,20 persen. Terima kasih telah menonton!